Terlalu terhina rakyat kalau untuk memilih seorang pemimpin mereka hanya mendapatkan sebungkus sembaku, hanya mendapatkan sebuah amplop yang isinya 50 ribu atau 100 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda lagi-lagi mendoakan kepada Allah SWT Tuhan yang ma'isah. Semoga seluruh pemirsa, terutama pemirsa yang telah berkenan melakukan subscribe pada channel ini, saya doakan agar diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Dan semoga kita diberinya petunjuk kejalanan yang benar. Sahabat BN, saya katakan bahwa Anies Baswedan bakal calon presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem adalah seorang pelopor pertemuan tanpa sembako, tanpa amplop pada rakyat. Kenapa saya kemukakan ini menarik saya lihat? Sebab ini adalah pendidikan politik yang benar-benar sangat besar manfaatnya apabila nanti ini berhasil mengedukasi masyarakat kita agar memilih seseorang bukan karena sebungkus sembako. Agar mendatangi atau menyambut seorang toko yang datang ke sebuah pertemuan dengan rakyat tidak hanya karena amplop tetapi memang benar-benar memilih seorang calon nanti apakah dia calon presiden, calon wakili presiden, calon gubernur bupati wali kota, calon anggota DPR atau DPRD nanti tidak hanya benar-benar memilih karena dinilai baik, karena dikenal dia baik. Bukan hanya karena sebungkus sembako, bukan pula karena sebuah amplop yang isinya 50 ribu atau 100 ribu. Sebab kalau hanya karena itu memilih seorang calon dan kalau hanya karena itu seorang calon bisa menjadi pemimpin itu benar-benar rendah sekali nilai seorang pemimpin karena itu. Dan terhina sekali seorang rakyat kalau memilih pemimpin hanya karena itu. Sebab itu namanya adalah sogo kan, itu adalah namanya suap. dipilih saja sudah menyuam, sudah menyogok. Belum dipilih kadang-kadang, hanya diajak bertemu saja sudah disogok untuk bisa rakyat bertemu dengan kita. Untuk bisa rakyat menyambut kita, kita sogo dengan sebungkus sembako, kita sogo dengan sebuah amplop. Jadi kita melihat kalau memang bisa Anies mempertahankan ini sampai nanti kalau dia memang sempat menjadi calon presiden sampai saat kampanye. Kalau bisa dia mempertahankan menjadi calon tanpa sembako, tanpa amplop, tanpa suap, tanpa sogo. Ini benar-benar Anies ini nanti bisa dikatakan pemimpin yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang anti sogo, anti suap, anti sembako, anti amplop, sogokan, suapan. Jadi harus dipermalukan tokoh-tokoh atau calon-calon pimpin yang sukanya menyuap rakyat, menyogok rakyat dengan sembako, dengan amplop. Baik untuk menarik rakyat supaya datang menyambutnya atau datang ke pertemuannya maupun agar rakyat mahu memilihnya. Permalukan tokoh-tokoh atau calon-calon pimpin seperti ini. Sebab selama ini tidak dapat kita sangka lagi kesan terhadap itu sungguh sangat-sangat telah begitu sulit untuk dilahilangkan dari pemilu ke pemilu. Sulit sekali. Ada yang namanya serangan pajar, ada yang namanya pembagian-pembagian sembako. Berkumpul orang yang dibagi. Jangan lupa nanti pilih ini ya. Jangan lupa nanti ini pilih. Ada yang diantarkan ke rumah. Yang serangan pajar itu kan diantarkan ke rumah. Nanti misalnya besok orang jam 10 memilih, datang ke TPS. Jam 4 kita datang ke rumahnya. Bawa amplop, buah sembako. Pilih ini nanti. Itu yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Waduh, belum jadi pemimpin saja. Sudah menyogok, sudah menyuap. Apalagi nanti kalau dia sempat telah jadi pemimpin. Tampaknya, kalau dilihat sekarang, Telah berlansung sejumlah pertemuan Anis dengan masyarakat di berbagai daerah Yang masyarakat menyambunnya. Demikian, antusias. Tidak ada tampak. Dia pulang bawa sembako. Dia pulang bawa amplop yang dibagikan oleh penitia, oleh relawan. Tidak ada kelihatannya. Orang datang benar-benar karena ingin bertemu Anis. Ingin bersalah mendengar Anis. Dan ingin mendengar kata-kata Anis. Sekarang saja telah terkesan. Sekarang kalau masih ada toko yang bawa-bawa sembako. Yang bawa-bawa amplop. Dibagi-bagi dalam pertemuan. Nanti divideokan oleh seorang melalui HP-nya. Diedarkannya. Malunya bukan main sekarang. Ini sekarang sudah muncul sama lo itu. Itu yang bagus untuk negara kita ini. Kalau rasa malu ketika kita membagi-bagi ke sembako. Untuk sebuah pertemuan seorang toko. Yang akan nanti jadi calon. Sudah ada rasa malu diketahui orang. Oh bagi-bagi sembako. Oh bagi-bagi amplop. Kalau itu telah nanti benar-benar menjadi rasa malu di bumi persadak ini. Inilah yang namanya nanti akan bisa dikatakan pemimpin kita menjadi pemimpin. Memang karena dikehendaki rakyat. Bukan karena dikehendaki sebungku sembako. Bukan karena dikehendaki seplastik minyak goreng. Bukan karena dikehendaki oleh sebuah amplop. Tetapi memang benar-benar karena dikehendaki rakyat. Karena rakyat percaya memberikan amanah demikian kepadanya. Jadi melalui kesempatan ini kita tentu berharap kepada relawan-relawan Anis agar kiranya bisa mempertahankan apa yang telah berlansung selama ini. Bahwa setiap ada pertemuan Anis dengan masyarakat Tidak ada embel-embel iming-iming sembako Embel-embel iming-iming amplop. Tidak ada. Berarti cintanya ini cinta sejati. Bukan cinta duit. Bukan cinta sembako. Terlalu terhina rakyat Kalau untuk memilih seorang pemimpin mereka hanya mendapatkan Sebungkus sembako Hanya mendapatkan seliter minyak goreng Hanya mendapatkan sebuah amplop yang isinya 50 ribu atau 100 ribu Terlalu terhina rakyat kalau begitu. Jadi mudah-mudahan Pemilu tahun 2004 adalah Pemilu anti Iming-iming sogokkan sembako dan sogokkan amplop. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe